Siapakah cucu Nabi Muhammad SAW yang menikahi 200 wanita? Al-Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah itu? Benarkah ada salah satu cucunya Nabi Muhammad SAW yang menikahi wanita hingga berjumlah 200 orang? Ini sebelum kami jawab, kami berikan peringatan. Kalau yang bertanya biasanya orang-orang non-muslim, ini akan dijadikan senjata untuk menjelek-jelekkan Islam. Tetapi bagi yang bertanya umat Islam, maka harus dipahami nih, budaya zaman dahulu dengan budaya yang sekarang berbeda. Artinya, kalau zaman dahulu kan banyak orang yang ingin mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga masih ada cucunya Rasulullah SAW yang memang menjadi rebutan. Setiap para sahabat tabi'ut tabi'in juga kalau punya anak wanita, ingin dinikahkan dengan cucunya Rasulullah. Sehingga tidak heran, ababila salah satu cucunya Rasulullah sampai menikahi wanita hingga berjumlah 200 wanita. Keterangannya ada di dalam kitab Ikhya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Ikhya Ulumuddin. Kitab Ikhya Ulumuddin ini, empat jilid ya. Yang menjelaskan tentang ilmu syariat, ilmu hakikat melalui tarikah dan digabungkan menjadi kitab akhlak tasawuf lahir batin. Waiyukalu dikatakan, kata Imam Al-Ghazali, Innal Hasan Nabna Aliyin. Innal Hasan Nabna Aliyin, sesungguhnya Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini adalah cucunya Rasulullah SAW dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi, Sayyidina Ali bin Abi Talib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Memiliki putra namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Lah, yang dijelaskan ini adalah Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Karena yaitu ada oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Mingkahan yaitu laki-laki yang banyak menikah. Jadi, Hasan bin Ali ini laki-laki yang banyak menikah. Hatta nakaha. Sehingga menikahi oleh beliau Al-Hasan bin Ali. Ziyadatan pada tambahan. Ala mi'atin mur'atin di atas 200 wanita. Ini menurut katarangan di dalam kitab Ikhya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, Innal Hasan abna aliyin kana mingkahan. Hatta nakaha ziyadatan ala mi'atin mur'atin. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhumayya itu orang yang banyak menikah. Sehingga beliau menikahi lebih dari 200 wanita. Lebih ini, bahkan lebih. Wa gana rubbama akoda ala arba'in. Dan ada oleh beliau Al-Hasan bin Ali. Rubbama yaitu kadang-kadang akoda. Mengakat oleh Syedina Al-Hasan bin Ali ala arba'in. Pada empat wanita sekaligus. Jadi, ini langsung akad nikah empat wanita fi waktin wahitin. Fi waktin di dalam waktu wahitin yang satu. Warubbama dan kadang-kadang tolako yaitu menceraikan oleh Syedina Hassan bin Ali arba'in. Pada empat. Fi waktin di dalam waktu wahitin yang satu. Wastabdala bihinna. Dan mencari ganti oleh Syedina Hassan bin Ali bihinna. Pada keempatnya itu. Ini bisa begini, bisa. Jadi, Syedina Hassan bin Ali itu menikahi dua ratus wanita lebih. Tetapi, tidak sewaktu. Satu waktu tidak. Ya, satu waktu itu kan tidak boleh lebih dari empat. Tetapi, beliau pernah memiliki istri empat. Diceraikan empat-empatnya sekaligus begitu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali. Memiliki empat istri, diceraikan empat-empatnya. Kemudian, menikahi empat sekaligus. Menikahi empat sekaligus. Ini kalau zaman sekarang ini ada dihujat oleh siapapun. Menghujat, menghujat, menghujat. Tidak peduli itu cucu Rasulullah atau tidak. Dihujat begitu. Ya, jadi kalau memang itu sudah menjadi syariat Allah. Tidak melanggar syariat Allah. Tidak melanggar aturan dari Allah. Tidak usah dihujat. Tidak boleh dihujat. Mengapa Sayyidina Hasan bin Ali itu menikah sampai lebih dari 200 wanita? Karena di dalam banyak kitab, termasuk kitab Tarikhul Khulafak. Yang disusun oleh Imam Al-Masuyuti. Tetapi kalau dalam kitab Tarikhul Khulafak itu tidak lebih dari 70. Hanya 70 lah. Tidak sampai 200. Tetapi kalau dalam kitab Ikhya Al-Mutin ini, Imam Ghazali menceritakan bahwa Sayyidina Hasan bin Ali itu menikah lebih dari 200 wanita. Lainilah para ulama berbeda pendapat tentang jumlah sebenarnya. Ya, tentang jumlah sebenarnya. Oleh sebetul sekali lagi nih. Karena memang para suhabat, para tabi'in taat kala itu ingin mendapatkan barokah dari cucunya Rasulullah. ingin mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW melalui cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali RA. Sehingga orang tua taat kala itu, taat kala itu ya pada zaman suhabat dan tabi'in memiliki anak gadis atau anak janda misalnya. Dinikahkan dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Setelah itu dicerai misalnya. Tidak apa-apa ridho. Ridho mereka itu karena apa? Mereka semuanya hanya ingin mendapatkan barokah. Barokahnya Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan bin Ali. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidina Ali pernah melarang penduduk kufah agar tidak menikahkan putri-putri mereka kepada Sayyidina Hasan. Tetapi penduduk kufah justru malah membantah. Tidak apa-apa. Asalkan Sayyidina Hasan ridho, silahkan. Kalau mau dilanjutkan silahkan, mau diceraikan silahkan. Inilah imannya para suhabat dan tabi'in. Berbeda dengan iman kita zaman sekarang ini. Inilah jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhul kalam. Wallahul mafiq ilaq mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.